Oke selamat pagi teman-teman semuanya Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kuliah online kita Bukan hanya kuliah MAPD tapi juga kuliah-kuliah yang lain ya teman-teman Oke pada pertemuan ke 10 ini Atau pertemuan ke 3 setelah UTS Kita akan membahas tentang apa yang namanya adalah log shipping Log shipping ini adalah bagian dari yang namanya high availability Yang disediakan oleh SQL Server Oleh karena itu sebelumnya kita bahas dulu terkait availability Oke di pengantar awal ini ya Seperti yang saya sudah pernah sampaikan di pertemuan awal-awal dulu gitu ya Server database itu selalu tersedia bagi user Atau available bagi user untuk digunakan user Nah bagaimana server database yang ideal itu Ya ini ya yang ideal itu harusnya dia On atau bekerja Selama 24 jam dan 7 hari seminggu Nah istilahnya database ini tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah off gitu ya Tidak pernah off Sama sekali Nah apakah itu memungkinkan Ya apakah itu memungkinkan Jawabannya adalah Sangat tidak mungkin gitu ya Sangat tidak mungkin Impossible disini Ya kita aja sebagai manusia Kita aja sebagai manusia Pasti dalam waktu sehari Tidak mungkin bisa begadang 24 jam Mungkin ada ya yang bisa begadang 24 jam Tapi mungkin akan tepar juga disini Ya Sama juga mesin Mesin itu juga ya Perlu kita rawat ya Teman-teman ya Jadi tidak Tidak bisa kita harus jalankan terus Selama 24 jam full 7 hari seminggu Pasti ada masanya dia harus dirawat Ataupun di maintenance disini Oke Nah itu salah satu bagian availability ya Nah ini bagaimana cara mengukur Dari availability Nah itu availability itu diukur Berdasarkan presentasi waktu Dimana sistem itu tersedia Untuk user Ya 100% availability Yang artinya adalah Sistem tersedia sepanjang waktu Atau tidak ada downtime Waktu berhenti Apakah mungkin 100% availability Ya jawabannya seperti tadi ya Sangat tidak mungkin Karena kenapa Pasti ada kejadian ya Suatu server itu akan mengalami downtime Yang baru-baru ini Yang mungkin kalian Ketahui ya ULS ULS itu sempat Down Atau mungkin ditutup Sementara ya Karena kenapa Harus dilakukan maintenance Ya itu salah satu bagian Atau salah satu Yang termasuk Dalam kriteria Downtime Ya Terjadi suatu maintenance Berarti server berhenti bekerja Ya untuk user disini Ya mengukurnya bagaimana Ini rumusnya ya Runtime Cukup mudah disini Rumusnya adalah Runtime Dikurangi downtime Dibagi runtime Dikali 100% Ya Runtime Ya Runtime Itu angkanya selalu Selalu tetap ya Ya seperti ada yang contoh Di bawah ini Contoh kasusnya ya Perusahaan pantang tidur Menggunakan Rata-rata 10 jam Tiap bulan Kata kuncinya ya Rata-rata 10 jam Tiap bulan Untuk maintenance system Berapa nilai Availability Perusahaan tersebut Tiap tahunnya Ya Runtime Ya Runtime nya dalam setahun itu 365 hari Walaupun mungkin ada yang 366 gitu ya Misalkan tahun 2020 ini Tahun kabisat 366 Tapi Anggaplah kita pukul rata 365 hari Dikali 24 jam Nah itu kan Kondisi ideal ya Suatu runtime nya ya Berjalan 24 jam terus Selama 1 tahun full Maka hasilnya 8.760 jam Downtime nya ya tadi ya Karena ada maintenance tadi Tiap bulan Itu rata-rata 10 jam Ya yang ditanyakan Di soal adalah Nilai availability Tiap tahunnya Berarti kan 12 bulan 1 tahun 12 bulan ya 12 bulan Dikali 10 jam Sama dengan 120 jam Terus masukkan ke dalam rumusnya 8.760 Dikurangi 120 Dibagi 8.760 Dikali 100 Hasilnya 98,63% Ya Itu sekali lagi Teman-teman Nanti Jika ada soal Ya Lihat baik-baik soalnya Yang diminta Seperti apa Nah misalkan Misalkan yang diminta Adalah Berapa nilai availability Perusahaan tersebut Tiap bulannya Ya Jika tiap bulannya Maka runtime nya Disini adalah Bukan 365 Tapi 30 hari Ya mungkin ada yang 31 hari gitu ya Tapi Kita pukul rata Misalkan 30 hari Kalau kasusnya Yang ditanyakan adalah Nilai availability Perusahaan Tiap bulannya Berarti kan 30 hari Dikali 24 jam Hasilnya berapa Downtime nya Ya berarti kan 1 bulan Dikalikan 10 jam Nanti dihitung Hasilnya Berapa Ya sesuaikan dengan Kasusnya Disini Oke kemudian Faktor Faktor-faktor Apa aja Yang mempengaruhi Availability Disini Ada faktor Personil Yaitu Dari sisi user Sendiri Misalkan error Administratif Perubahan skema Database yang salah Misalkan Perusahaan kalian Nanti berkembang Perusahaan tempat Kalian bekerja Itu berkembang Kemudian ada Perubahan database Nah itu Bisa menyebabkan Availability nya Bisa Menurun Disini Atau human error Salah input Update Atau insert data Human error Itu bisa juga Ada hacker Yang mencoba Merusak server kalian Atau database kalian Ataupun Kalian salah Melakukan Query input Insert Update Dan juga delete nya Gitu ya Atau faktor Technical Ya faktor Technical itu Unplanned Ada dua Dibagi dua jenis Unplanned Down time Ya ini adalah Suatu kejadian Yang Tidak bisa kita Hindari ya Teman teman Karena ini adalah Kuasa Tuhan Jadi Kita tidak bisa Menghindari itu Misalkan Bencana alam Tiba tiba Kebanjiran Gempa bumi Tsunami Dan seterusnya Nah itu termasuk Unplanned Down time Kemudian Ada yang Sudah direncanakan Nah ini bukan Kehendak Tuhan lagi Tapi kehendak kita Manusia ya Contohnya ya Maintenance Routine Disini Ya Nah ini untuk High availability Di SQL server itu Sebenarnya ada empat Yaitu Clustering Data Lockshipping Database Mirroring Dan juga Replication Ya tapi Hari ini Kita akan Membahas tentang Lock Shipping Ya lebih khususnya Ke arah Lockshipping Teman-teman Oke Kita masuk Ke Lockshipping Ya Apa itu Lockshipping Nah lockshipping ini Intinya adalah Proses backup Ya Proses backup Yang Yang terjadi di server Primer dan Sekunder Ya nanti kita akan Coba mempertekan Kalau selama ini Kita hanya menggunakan Satu server Atau satu instans Di SGA Dalam Pratek-pratek Kita sebelumnya Disini kita nanti Akan menggunakan Dua server Yang satunya Akan sebagai Server primer Atau server yang utama Yang satunya adalah Sekunder Yang di backup Apa itu adalah Lock transaksi Lock transaksi itu Apa sih teman-teman Ya Oke Gambarannya adalah Seperti ini Lock transaksi ya Lock transaksi adalah Misalkan kalian Punya Suatu Akun Gitu ya Punya suatu akun Di Tokopedia Ya Kemudian kalian install Di hp kalian Disitu kalian Sudah sering belanja Ya teman-teman Sudah sering belanja Mungkin beli pulsa Beli tiket pesawat Pesan hotel Sekarang Tokopedia Kan bisa pesan hotel Disitu ya Kalian melakukan Segala macam Transaksi disitu Kemudian Bayangkan Misalkan hp kalian Hilang Ataupun rusak Gitu ya Hp kalian hilang Atau rusak Kemudian kalian Berganti hp Yang baru Tapi kalian Masih ingat ya Untuk login Akun Tokopedia Kalian Ya Apakah saat login Itu Riwayat-riwayat Transaksi kalian Juga akan Ikut hilang Ya tentu saja Tidak ya Nah karena Itu akan Masuk ke dalam Log transaksi Nah itu penting Teman-teman ya Penting Untuk dilakukan Backup Disini Ya backup Bisa dilakukan Tiap detik Menit Ataupun jam Juga bisa Teman-teman Disini Nah ini sangat Berguna Untuk apa ya Sangat Sangat berguna Untuk jika Unplanned Downtime Ya Terjadi Bencana Tiba-tiba Dan seterusnya Nah ini Sangat berguna Untuk Di Unplanned Sehingga Risiko kehilangan Data bisa sangat Kecil Ya ada Tiga operasi Utama Atau penting Dalam Log shipping Disini Yang pertama Backup Log Jadi nanti Server Primer Itu melakukan Backup Log transaksi Pada Interval Tertentu Nah nanti Kita akan Coba Praktikan Bersama-sama Saya juga Akan Menimukan Ke kalian Sehingga Kalian Bisa Mengikuti Dan Mendengarkan Penjelasan Dari saya File Backup Tadi Disimpan Di dalam Sebuah Folder Nah itu Untuk Backup Log Kemudian Lanjut ke Copy File Log Nah disini Server Sekunder Itu akan Mengakses Folder Backup Dari Server Primer Dan Dikopikan Dikopikan Ke Folder Yang Dimiliki Oleh Server Sekunder Yang terakhir Adalah Restore Log Yaitu Server Sekunder Itu nanti Akan Melakukan Restore Disini Nah ini Arsitektur Dari Log Shipping Ini Opsional Nantinya Tidak Akan Kita Pakai Untuk Server Monitor Ini Opsional Yang penting Adalah Dua Ini Dua bagian Ini Yaitu Server Primer Dan Sekunder Nantinya Server Primer Ini Adalah Server Utama Dimana Sistem Nanti Jika kalian Memiliki Suatu Sistem Suatu Sistem Yang di Perusahaan Kalian Atau Di Suatu Aplikasi Dia Selalu Mengakses Server Utama Server Sekunder Tugasnya Apa Tugasnya Adalah Dia Standby Standby Dalam Artian Jika Nanti Terjadi Kegagalan Atau Failure Pada Server Utama Server Sekunder Siap Untuk Membackup Disini Untuk Menggantikan Peran Dari Server Utama Sampai Server Utama Kembali Ke Performa Semula Seperti Itu Sama Seperti Misalkan Kalau Disini Teman-teman Terutama Yang Cowok Yang Suka Sepak Bula Yang Suka Sepak Bula Disini Pasti Dalam Permainan Sepak Bula Itu Ada Pemain Inti Yang Bermain Di Lapangan 11 Pemain Dan Juga Ada Pemain Cadangan Kalau Pemain Salah Satu Pemain Inti Ada Yang Cedera Atau Yang Sudah Capek Pasti Akan Diganti Pemain Cadangannya Di SQL Server Juga Berlaku Seperti Itu Oke Disini Ada Study Kasus Untuk Lockshipping Kita Akan Melakukan Lockshipping Pada Database Employee Oke Mungkin Di PPT Ini Sudah Ada Step By Step Tapi Di PPT Hanya Penjelasannya Hanya Sekilas Ya Akan Saya Jelaskan Lengkap Melalui Melalui Video Ini Sehingga Kalian Silahkan Kalian Tonton Teman Teman Kalau Ada Yang Ketinggalan Bisa Di Pause Dulu Ataupun Di Playback Ataupun Di Rewind Seperti Itu Oke Bisa Kita Mulai Teman Teman Ya Pertama Disini Silahkan Teman Teman Buka Dulu SQL Server Management Sorry Bukan SQL SQL Server Configuration Manager Kalian SQL Server Configuration Manager Silahkan Kalian Buka Terlebih Dahulu Kemudian Disini Pastikan Bahwa Disini Ada Keempat Servis Ada Dua Instance Yang Harus Aktif Dan Ada Servis Yang Harus Aktif Yang Utama Adalah Ini Server Utama Kita Yang Akan Menjadi Server Utama Atau Server Primer Ini Harus Pastikan Running Kemudian Satu Lagi Untuk SQL Server Agent Untuk SQL Server Agent Untuk Server Utamanya Harus Running Juga Kemudian Ini Adalah Yang Sekunder Ini Sesuaikan Dengan Penamaan Kalian Ingat Waktu Pertama Kalian Menginstall Instance Yang Lain Kalian Memberikan Nama Apa Disini Sesuaikan Dengan Itu Kalau Di Tempat Saya Disini Adalah SQL Underscore Satu Pastikan Itu Running Kemudian Begitu Juga Dengan SQL Server Agent Untuk Yang Sekunder Pastikan Itu Running Terlebih Dahulu Teman Teman Ya Kemudian Disini Teman Teman Silahkan Kalian Bisa Bisa Membuat Dua Buah Folder Membuat Dua Buah Folder Yang Pertama Foldernya Beri Nama Primer Ini Misalkan Saya Letakkan Di Local Dis E Saya Masukkan Disini Saya Buat Folder Primer Ini Nantinya Fungsinya Apa Ini Fungsinya Sebagai Tempat Sebagai Tempat Server Primer Atau Server Utama Kita Untuk Meletakkan File Backup Dan Juga Ini Nanti Akan Diakses Oleh Server Sekunder Untuk Dikopikan File Backup Sedangkan Yang Sekunder Ini Hanya Akan Diakses Oleh Server Sekunder Atau Yang Server Kedua Kita Ladi Yang SQL Underscore 1 Yang Nantinya File Backup Ladi Yang Masuk Di Server Sorry Di Folder Primer Itu Akan Dikopikan Secara Otomatis Ke Folder Sekunder Sehingga Ini Kalau Misalkan Kita Buka Foldernya Masih Kosong Ini Yang Sekunder Pun Masih Kosong Setelah Kalian Membuat Dua Folder Ini Maka Disini Kita Harus Memberikan Permission Akses Permission Akses Agar Folder Primer Dan Sekunder Ini Bisa Di Akses Bisa Di Akses Dari Luar Disini Caranya Adalah Yang Pertama Di Folder Primer Dulu Klik Kanan Di Folder Primer Kemudian Pilih Properties Kemudian Kalian Akan Menemukan Tab Sharing Ini Diklik Teman Teman Sebelumnya Disini Saya sudah Membuat Sharing Sebelumnya Tapi mungkin Teman-teman Kalau yang Belum Membuat Nah Ini Nanti Kalian Klik Advanced Sharing Kemudian Disini Klik Share This Folder Jangan Lupa Ini Pastikan Untuk Diklik Atau Diberi Tanda Centang Disini Kemudian Disini Masuk Ke Permission Klik Permission Nah Pastikan Yang Ini Permission For Everyone Ini Kita Allow Semua Disini Untuk Full Kontrol Ya Hasilnya Seperti Ini Kalau sudah Oke Oke Kemudian Nanti Kalian Akan Melihat Setelah Itu Nanti Kalian Akan Melihat Network Path Itu Berlaku Juga Untuk Yang Bagian Sekundir Ya Teman Teman Untuk Folder Sekundir Itu Juga Berlaku Seperti Itu Ya Pastikan Share This Foldernya Sudah Aktif Permission Nya Juga Sudah Kalau Belum Silahkan Kalian Aktifkan Gitu Ya Dan Akan Mendapatkan Network Path Disini Oke Setelah Itu Ya Sekarang Kita Masuk Ke SQL Server Management Studio Kalian Silahkan Disini Kalian Connect Atau Login Sebagai Server Utama Dulu Ya Kita Login Sebagai Server Yang Utama Ya Kemudian Kita Akan Memakai Database Employee Disini Yang Memakai Database Employee Jika Ada Yang Belum Silahkan Kalian Download Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Sudah Ada Di ULS Kemudian Kalian Restore Ulang Langkah Awal Adalah Klik Kanan Pada Database Employee Klik Kanan Pada Database Employee Kemudian Tax Kemudian Disini Kalian Akan Menemukan Ship Transaction Logs Kalian Klik Kemudian Di bagian Ini Untuk Pilihan Enable Dis As Dis As Primary Database Inlock Transaction Configuration Artinya Apa Jadi Ini Tadi Ini Tadi Adalah Database Employee Yang Ada Di Server Utama Kita Itu Akan Menjadi Database Primernya Atau Database Utama Kita Nah Itu Kita Harus Enable Nah Kemudian Kita Melakukan Backup Setting Karena Fungsinya Dari Server Primer Tadi Adalah Melakukan Backup Sehingga Kita Harus Setting Terlebih Dahulu Klik Tombol Backup Setting Disini Nah Kemudian Network Padnya Nah Ini Diambil Dari Mana Kita Isi Dari Mana Kita Isi Sesuai Dengan Folder Primer Kita Buka Lagi Folder Primer Folder Primer Kita Klik Kanan Properties Di bagian Sharing Kemudian Ini Silahkan Kalian Kopikan Ya Copy Kemudian Disini Masuk Kesini Lagi Ya Kemudian Kita Paste Kan Disini Ya Kemudian Disini Ya Setelah Itu Kita Bisa Mengatur Pengaturan Yang Lain Disini Teman Teman Misalkan Disini Ada Pengaturan Delete Files Or Older Than Nah Secara Defaultnya Adalah 72 Jam Sehingga Maksudnya Apa Nanti Server Backup Ini Kan Akan Secara Interval Atau Secara Interval Waktu Tertentu Secara Konstan Dia Akan Membackup Database Employee Tadi Ya Tapi Berarti Nanti Akan Terbentuk File Yang Banyak Disini Teman Teman Akan Terbentuk File Backup Yang Banyak Sekali Nah File File Yang Sudah Expired Jadi Kita Memberikan Waktu Expired Ini Adalah 72 Jam Ya File File Yang Sudah Expired Ya Itu Akan Dihapus Secara Otomatis Oleh SQL Server Setelah Melewati 72 Jam Maksudnya Seperti Itu Kemudian Ada Alert 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 No Backup Occur Then One Hour Jadi Server Primer Itu Nanti Akan Berusaha Membackup Dengan Interval Tentu Tapi Kita Memberikan Batasan Disini Kalau Selama Satu Jam Server Primer Itu Tidak Melakukan Backup Atau Gagal Melakukan Backup Maka Dia Akan Memberikan Alert Ke Kita Peringatan Ke Kita Saya Sudah Maksudnya Adalah Server Primer Sudah Mencoba Membackup Selama Satu Jam Tapi Gagal Selalu Gagal Maka Dia Akan Memberikan Pesan Ke Kita Kemudian Ada Backup Job Kalian Bisa Mengganti Namanya Secara Default Seperti Ini Kalian Tidak Ganti Apa Kemudian Yang Ini Yang Penting Adalah Schedule Bagaimana Kita Akan Melakukan Backup Nah Ini Kita Bisa Mengeditnya Kita Ganti Dengan Klik Schedule Disini Teman Teman Ya Nah Disini Biarkan Ini Untuk Pengaturan Schedule Tipenya Ini Gitu Ya Maukah Hanya Sekali Atau Recuring Itu Secara Konstan Gitu Ya Saat Apa SQL Agent Aktif Atau Start Ya Tadi Yang Di SQL Server Configuration Manager Kan Bisa Kita Stop Bisa Kita Start Kalau Kita Stop Berarti Ini Tidak Akan Dilakukan Gitu Ya Kemudian Mau Frekuensinya Bagaimana Harian Mingguan Atau Bulanan Akan Dilakukan Backup Ini Gitu Ya Rata-rata Harian Gitu Ya Kalau 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 Untuk Lock Karena 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 Kenapa Misalkan Dalam Suatu Perusahaan Startup Atau Marketplace Jual Beli Online Transaksinya Terjadi Harian Sehingga Itu Perlu Di Backup Tidak Tidak Bulanan Tapi Harian Terus Terjadi Setiap Berapa Hari Sekali Harian Itu Bisa Kita Tentukan Berapa Hari Sekali Satu Hari Sekali Dua Hari Sekali Dan Seterusnya Nah Kemudian Dia Terjadi Saat Kapan Kita Bisa Tentukan Misalkan Kalau Dia Terjadi Di Jam Jam Tertentu Misalkan Jam Secara Default Adalah Jam 12 Malam 0 00 00 00 Ini Kita Bisa Atur Teman Teman Kemudian Kita Bisa Melakukan Ataupun Secara Default Ya Ini Atau Dia Terjadi Setiap Berapa Menit Sekali Secara Default Adalah 15 Menit Sekali Gitu Ya 15 Menit Sekali Kita Bisa Ganti Disini Untuk Praktek Kita Kali Ini Kita Gunakan Cukup 1 Menit Aja Teman Teman Biar Kita Tidak Terlalu Lama Menunggu Kemudian Ini Mau Dimulai Dari Jam Berapa Sampai Akhir Jam Berapa Disini Durasinya Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Bisa Ataupun Tidak Ada Batasan Hari Yang Sudah Berjalan Terus Seperti itu Kemudian Klik Oke Kalau Sudah Oke Kemudian Disini Klik Oke Oke Sebelumnya Sorry Kita Juga Bisa Meng-set Backup Kompresinya Ya Kompresi Backup Bagaimana Kalau Pengen File Kecil Gitu Ya Pakai Compress Backup Atau Memakai Yang Default Dari Server Juga Boleh Disini Klik Oke Nah Makan Nanti Akan Ada Keterangan Disini Backup Schedulenya Adalah Setiap Hari Setiap Satu Menit Antara Jam Sampai Jam Segini Dan Seterusnya Gitu Ya Dan Dimulai Pada Tanggal Sekian Ya Ini Untuk Yang Pengaturan Di Server Primer Oke Kita Mengatur Di Server Yang Sekunder Ya Disini Kita Bisa Lihat Di Bagian Sekunder Dari Database Kita Harus Menambahkan Disini Klik Add Ya Kemudian Nah Ini Secondary Server Instance Nah Server Sekundernya Kita Harus Connect Dulu Connect Teman Teman Ya Disini Kita Mau Connect Ke Server Yang Sekunder Nah Bagaimana Caranya Nah Disini Kalian Pastikan Dulu Di Bagian Server Namenya Ini Kalian Harus Ganti Karena Tadi Awalnya Kan Adalah Server Yang Primer Kita Ganti Sekunder Caranya Ini Kita Klik Ini Disini Kalian Temukan Atau Tidak Yang Server Sekundernya Misalkan Contohnya Kalau Disaya Ini Adalah SQL Underscore 1 Kalau Kalian Tidak Menemukan Disini Bagaimana Caranya Silahkan Kalian Brose Brose For More Kemudian Disini Pilih Bagian Local Server Kemudian Database Engine Pilih Nah Disini Akan Kelihatan Disinilah Ini Adalah Server Sekunder Kita Atau Instance Yang Kedua Disini Klik OK Identifikasinya SQL Server Loginnya Sebagai SA Tetap Passwordnya Sesuaikan Dengan Password Yang Kalian Berikan Saat Nginstall Pertama Kali Disini Kemudian Connect Kalau Berhasil Connect Ini Secondary Database Pastikan Bahwa Dia Employee Kemudian Disini Yang Penting Juga Adalah Disini Pilih Opsi Yang Ini Do you Want Management Studio To Backup Into Secondary Database Pilih Yes Klik Yes Disini Pilih Opsi Yes Kemudian Masuk Tab Copy File Nah Di Copy File Ini Adalah Kita Harus Menambahkan Destinasinya Ya Destinasinya Dari Kan Tadi Ada Backup Tiga Operasi Penting Dalam Lockshipping Ada Backup Setelah Itu Ada Copy File Dimana Copy File Itu Tugas Server Yang Sekunder Disini Dan Kita Tadi Sudah Membuat Folder Sekunder Ya Oleh Karena Itu Masuk Lagi Ke Folder Sekunder Bagian Properties Kemudian Copy Network Pad Oke Nah ini Kopikan Kesini Teman-teman Ya Kemudian Disini Kita bisa Mengatur Juga Untuk Copy Job Tadi Itu Dilakukan Setiap Berapa Lama Interval Waktu Berapa Lama Itu Kita bisa Lakukan Schedule Usahakan Teman-teman Ini Bukan Itu Ya Bukan Tapi Sebenarnya Kalian Si Bebas Gitu Ya Tapi Saya Menyarankan Adalah Untuk Pengaturan Kopinya Sesuaikan Dengan Pengaturan Backup Tadi Waktu Di Backup Kita Membackup Itu Tiap Satu Menit Sekali Sehingga Kopinya Atau Server Sekundernya Itu Mengkopinya Juga Tiap Satu Menit Sekali Jangan Dua Menit Sekali Dan Seterusnya Gitu Sesuaikan Pengaturannya Setelah Itu Klik OK Ya Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Restore Transaction Lock Disini Ke Tab Restore Transaction Lock Ini Fungsinya Untuk Restore Nah Ini Kita Pilih Bagiannya Standby Mode Sehingga Nantinya Server Sekundir Kalian Itu Akan Standby Standby Sewaktu Waktu Jika Server Primer Kalian Mengalami Failure Atau Gagal Dia Standby Untuk Melakukan Restore Disini Kemudian Restore Job Ini Bisa Kita Sesuaikan Tapi Kalau Untuk Restore Job Ini Tidak Tidak Mengikuti Jadwal Dari Backup Dan Juga Copy Itu Bebas Teman Teman Misalkan Untuk Restore Kalian Bisa Misalkan Contohnya 10 menit Sekali Dan Seterusnya Tidak Harus 1 menit Sekali Tidak 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 Had Tidak Setelah Itu Klik OK Kalau Semua Sudah Klik OK Pastikan Ini Semua Sudah Benar Untuk Backup Schedul Kemudian Secondary Server Ini Sudah Pasti Benar Kemudian Setelah Itu Klik OK Tunggu hingga proses log shipping itu berhasil Oke mungkin teman-teman diantara teman-teman disini yang nantinya mempraktekan ini mungkin akan mengalami error seperti yang ada di slide Oke saya ke bagian slide nya dulu ya Nah mungkin dari teman-teman disini nanti akan mengalami error seperti ini Ya error seperti ini penyebabnya apa disini sudah saya berikan karena kita belum memberikan permission access pada folder parent-parent nya Tempat folder primer dan sekunder itu berada Nah misalkan contohnya ini misalkan kalian membuat folder primer dan juga sekunder itu berada di dalam folder slide kuliah genap 2019-2020 Oke folder primer dan sekunder nya itu permission access nya tadi yang allow control dan seterusnya Sharing dan seterusnya itu sudah kalian setting disini Tapi apakah folder ini folder ini folder ini folder ini folder ini dan folder ini itu sudah kalian setting sharing nya Atau permission access nya Ya kalau belum nah itu maka akan terjadi error seperti tadi gitu ya akan terjadi error seperti tadi disini Nah oleh karena itu solusinya ya disini ada Dua yang pertama adalah beri access Seperti contoh pada slide ke-15 tadi ya Slide ke-15 atau yang kita tadi sudah praktekan gitu ya yang sudah saya contohkan Di folder primer dan sekunder untuk tiap-tiap folder parent nya ini Ya yang ada di kotak merah ini Atau pindahkan folder primer dan sekunder langsung ke lokal disk misalkan E langsung diarahkan ke sini Teman-teman lokal disk E Karena kenapa lokal disk ya kalau berada kita langsung berada di lokal disk itu itu pasti permission atau access nya pasti sudah allow disini Ya untuk lokal disk Ya setelah itu setelah dipindahkan ya kita harus ngatur ulang lagi gitu ya ngatur ulang lagi untuk folder primer dan sekunder nya untuk permission access nya gitu ya Walaupun kita sudah melakukan cut gitu kan tapi kan lokasi-lokasi tempat folder primer dan sekunder kan berubah pasti network path nya juga akan berubah Kalau sudah ulangi langkah-langkahnya yang tadi kita sudah lakukan di SQL Server Management Studio untuk log shipping nya Itu ya teman-teman Oke saya balik lagi ke SQL Server Management Studio kita Ya setelah tadi berhasil teman-teman Setelah tadi berhasil coba kita connect ke server sekunder nya Ya klik connect disini kemudian database engine Nah disini pilih ya teman-teman ya pilih yang SQL underscore 1 atau server sekunder nya Connect Nah disini bisa kita lihat oh berarti disini ada 2 server yang aktif ini adalah server utama kita Ya ini adalah server sekunder nya Ya kalau kita lihat di bagian server sekunder di bagian database Maka employee ini statusnya adalah standby Ya statusnya disini adalah standby atau read only Oke sebelum kita coba praktekkan ya teman-teman ya bagaimana nanti jika Terjadi kegagalan kemudian kita harus melakukan restore Ya kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya silahkan Mau ngopi ngopi dulu atau ngambil snack atau mungkin ngambil makan disini silahkan Sambil menunggu prosesnya selesai tadi karena kita tadi atur bahwa proses backup itu dilakukan 1 menit sekali Dan proses copy file nya juga dilakukan 1 menit sekali Ya coba kita cek dulu deh di folder primernya sudah ada gak Tadi kosong ya teman-teman ya folder primernya Nah sekarang sudah ada Nah ini supaya kita bisa melihat secara jelas ya teman-teman ya Folder primernya saya open in new windows Yang sekunder juga open in new windows Kita minimize disini Untuk kita bisa lihat bersama-sama Kira-kira apa sih bedanya gitu yang satu tadi Folder primernya kita minimize Kita bandingkan disini Ya semoga kelihatan ya teman-teman ya Bentar ini kita minimize kan lagi Kecilkan ini juga kita kecilkan Oke ini folder sekunder dan juga ini yang primer Atau primernya yang di atas ya Sorry Primernya yang di atas Sekundernya Yang di bawah Oke kita lihat ya teman-teman ya Perbedaannya Folder primer dan juga sekunder Kita lihat dari date modifiednya Terutama adalah di bagian jamnya Ya kalau ini Ini adalah Database utamanya Yang sisanya Yang ada keterangannya dan seterusnya ini Ini adalah log transaksinya Ya kita lihat bahwa intervalnya adalah Satu menit ya teman-teman ya 11.04, 11.05 dan seterusnya Intervalnya satu menit Yang artinya apa Server primer itu melakukan backup Ya melakukan backup terhadap log transaksi Database employee tiap satu menit Ya sudah bekerja log shipping kita Kemudian di folder sekunder kita lihat ya Di folder sekunder kita lihat bahwa Disini ya disini Server sekunder dia juga akan mengkopikan Gitu ya ini sama persis Kalau kita lihat teman-teman ya ini ya yang saya tunjuk ini Dan kemudian saya tunjuk ini Ya penamaannya sama persis Ya penamaannya benar-benar Sama persis Kemudian date modifiednya Jamnya juga sama persis disini teman-teman Yang menandakan bahwa ya sudah setelah server primer itu melakukan backup Memasukkan file backupnya di folder sekunder Kemudian server sekunder itu akan mengkopi file ini Kemudian akan dikopikan Kemudian akan dipiskan gitu ya Atau dipindahkan ke folder sekunder Jamnya sama Nah kita lihat disini teman-teman Nah disini juga bertambah ya Ya Coba kita nanti tunggu satu menit lagi Pasti nanti akan bertambah secara otomatis Ya silahkan nanti kalian bisa Bisa coba ini di rumah ya Tadi kita lihat bahwa Filenya terakhir itu disini Tapi bertambah satu lagi Nah ini bertambah satu lagi teman-teman Ya sudah bertambah satu lagi Ya dan seterusnya Nah itu adalah Proses log shipping kita Oke kita kembali lagi ke SQL Server Management Studio kita Kemudian disini kita akan mencoba Men simulasikan ya Jika Server utama kita itu mengalami kegagalan Ya terlebih dahulu Ke bagian ini ya Ke instans utama kita Atau server primer kita Yang utama kita Ke bagian SQL Server Agent Ya disini nanti kalian akan menemukan ya Di bagian Jobs Yang tadi ya ini adalah LS backup employee Ya adalah log shipping backup employee nya Itu kalian harus disable Ini sesuaikan dengan penamaan yang kalian buat tadi ya Disable Disable nya sukses Nah kemudian baru kita masuk Ke bagian ini Ya ke bagian Server yang sekunder disini Masuk ke bagian server yang sekunder Kemudian di bagian database employee Yang statusnya standby tadi Klik kanan Text Kemudian kita lakukan restore Ya Restore nya bukan Database lagi ya Database nya Ini secara langsung Akan ter disable Karena yang bisa di backup adalah Transaction log Pack up transaction log nya Kita pilih from device ya From device Pilih Term kita harus Tambahkan file nya Ya file backup nya tadi Klik ellipsis tadi Kemudian klik tombol add Kemudian arahkan ke Folder sekunder Ini adalah folder sekunder Kemudian Ya ini bisa kita lihat Bahwa kita Bisa pilih gitu ya Bisa pilih Yang mana Yang mau akan Kita gunakan sebagai backup ya Umumnya adalah yang File yang terakhir Atau modifikasi terakhir Disini Seperti itu Nah misalkan kita Disini kita Kita pilih yang Modifikasi kedua Sebelum terakhir ya Teman-teman contohnya Misalkan Kemudian klik ok Kemudian Klik ok Oke disini Masih ada Kesalahan Teman-teman Nah kita lihat Misalkan kita lihat Restore valid To server Blah 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 Nah ini Kenapa mungkin Nanti dari teman-teman Ada yang mengalami Mengalami error Seperti ini Alasannya kenapa Oke mungkin File backup Log transaksinya Ada sedikit masalah Teman-teman Gitu ya Nah ini kita bisa pilih File Log transaksi Yang lain Disini Gitu ya Atau mungkin Saat melakukan Backup Yang di server Primernya Mengalami suatu Masalah Sehingga file Backupnya Korup disini Oke kita bisa coba Dengan Yang lain ya Teman-teman ya Yang sebelumnya Kita remove dulu Kita tambahkan Yang lain disini Misalkan Kita coba Yang ini Ya saya ambil Acak disini Oke Oke Kemudian Kita coba Nah Database employee Sudah berhasil Kita Restore Dan kita Lihat Kembali lagi Ke Server sekunder Kita Ya status Dari Server Atau database Sekunder Kita sudah Normal Kembali Disini Oke 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 Mungkin Kalau misalkan Teman-teman Kalau ada yang Mau ditanyakan Lagi Ya mungkin Nanti kalian Mungkin Mengalami Error-error Yang lain Yang bukan Seperti yang Dua Yang tadi Yang saya Saya tunjukkan Ke kalian Silahkan Itu kalian bisa Tanyakan ke saya Melalui email Kalau melalui email Lebih enak ya Kalian bisa Screenshot Errornya Seperti apa Kemudian Emailkan ke saya Sehingga saya bisa Baca Oh errornya Seperti ini Seperti ini Sehingga saya bisa Memberikan Solusi Ke kalian Silahkan Kalau masih ada Mau ditanyakan Atau mungkin Pertanyaan Pertanyaan Tentang teori Kalian bisa Tidak perlu Lewat email Mungkin bisa Lewat Komen Di Youtube Ini Kalian bisa Komen Di situ Kemudian Nanti akan Saya balas Tapi terkait Dengan Error Dan seterusnya Masalah Yang kalian Hadapi Saat praktek Yaitu Lebih baik Lewat email Sambil kalian Berikan Screenshot Errornya Seperti Apa Di sini Sehingga Saya pun Bisa Membaca Errornya Dan bisa Memberikan Solusi Ke kalian Kemudian Nah ini Ada Tugas Teman-teman Nah ini Tugasnya Tidak Tidak Berupa Praktek Di sini Tapi Di sini Tadi Sebelumnya Saya Sampaikan Bahwa High availability Di SQL Server Itu ada Empat Lock Shipping Database Mirroring Clustering Dan Replication Untuk Lock Shipping Sudah kita Bahas Hari ini Database Mirroring Akan kita Bahas Selanjutnya Untuk Clustering Dan Replication Yaitu Silahkan Kalian Coba Cari Satu Buah Jurnal Atau Artikel Ilmiah Kemudian Buat Rangkuman Dari Artikel Atau Jurnal Tersebut Dan Jangan Lupa Cantumkan Referensinya Tulis Dalam Laporan Formatnya Seperti Ini Dan Jangan Lupa Upload Di ULS Sebelum Deadline Kemudian Ini Pengumuman Tambahan Teman Teman Sesuai Dengan Schedule Kita Yang Saya Berikan Di Awal Semester Bahwa Di Week Ke 11 Berarti Minggu Depan Yaitu Selasa 5 May 2020 Akan Diadakan Kuis Secara Serentak KPA Dan KPB Sifatnya Online Sama Seperti Kuis Kita Sebelumnya Dan UTS Kita Sebelumnya Itu Akan Dihadakan Jam 1 Siang Sampai 14.40 Berarti 100 Menit Materinya Apa Yang Akan Diujikan Dari Week Kedelapan Kemarin Sampai Week Kesepuluh Atau Hari Ini Oke Teman Teman Itu Terkait Materi Kita Lockshipping Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Videonya Sudah Mempraktekan Di Rumah Tetap Sehat Stay At Home Learning From Home Dan Stay Healthy Semuanya Oke Sampai Jumpa Teman Teman Selamat Mempersiapkan Quiznya Untuk Minggu Depan Dan Sukses Untuk Quiznya Di Minggu Depan Oke See you